Dua sapi milik peternak asal desa Wagir Kidul, Kejamaatan Polung, Kabupaten Ponorogo dibeli oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sapi tersebut milik Danang Saputra yang dibeli oleh SBY. Sapi yang dibeli tersebut akan dijadikan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 2024. Selengkapnya, terkait informasi ini akan dilaporkan dengan Pramita Kusuman Inggrum, wartawan Tribun Jatim untuk Anda. Dekan Pramita, silakan laporan selengkapnya, Rekan. Rekan Pramita, benar sekali bahwa dua sapi milik peternak di desa Wagir Kidul, Kejamaatan Polung, Kabupaten Ponorogo dibeli oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disingkat SBY. Dua sapi tersebut adalah milik Danang Saputra yang merupakan peternak asal desa Wagir Kidul, Kejamaatan Polung, Kabupaten Ponorogo. Sapi yang dibeli oleh SBY itu dijadikan untuk hewan kurban di Kabupaten Pak Citan. Saya kemarin sempat mendatangi peternakan milik Danang Saputra di desa Wagir Kidul, Kejamaatan Polung. Di sana ada beberapa sapi termasuk dua sapi milik Presiden SBY yang sudah ditandai dengan adanya tulisan atau adanya bendera Partai Demokrat. Sapi-sapi yang dibeli SBY adalah berjenis limousin dan limousin cross. Itu bobotnya satu ton lebih, yang satu satu ton lebih 35 kilogram, yang satu satu ton lebih 5 kilogram. Danang menjelaskan bahwa untuk harga kedua sapi yang dibeli oleh Presiden SBY nyaris 100 juta. Dia menceritakan kronologinya bahwa awalnya dia ditelepon oleh orangnya SBY, dia tidak mengetahui secara pasti apakah itu ajudan atau yang lainnya. Namun setelah melepon, orang tersebut menyebut bahwa akan membeli adalah suruhan SBY dan akan membeli sapi milik Danang. Namun demikian dia menanyakan terlebih dahulu bahwa sapi tersebut ada yang berbobot satu ton atau tidak. Danang menjawab bahwa memang ada. Namun dia kembali memastikan apakah ada sapi yang berbobot satu ton setelah dipastikan. Dengan ditimbang kembali, memang ada dua sapi miliknya yang berbobot satu ton dan kecil. Bahkan lebih Danang menjelaskan, walaupun sudah dibeli, dia tetap merawatnya. Hingga pada kemarin, sapi yang telah dibeli itu diberi nama kemarin itu. Ada pemberian nama khusus oleh Danang kepada dua sapi itu. Itu kemudian dibawa ke pacitan. Yang menjelaskan bahwa baru tali ini memang dibeli oleh pejabat tinggi. Biasanya dia hanya dibeli oleh Bupati Konoroko maupun intansi terkait. Seperti itu. Rekan Yusina laporan dari saya, dari Kabupaten Konoroko kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Pramitaku Sumaningrum, Wartawan Tribun Jatimata Selaporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan pembancara wartawan kami bersama Danang Sapu Teropo Ternak Sapi untuk Anda. Beli Pak SB, sempat kaget atau shock atau bagaimana? Tidak nyangka, mas. Biasanya yang beli kan sekitar sini saja. Mungkin kalau kita kirim-kirim itu kan awal bulan, tapi di luar kota itu awal bulan. Itu ke lapak lain, ke tempat teman itu kita kirim. Cuma kalau khusus Pak Presiden ini belum pernah, mas. Baru kali ini. Senang atau bagaimana? Oke, suatu kebanggaan, mas. Kita kan mutra Jawa Timur, terus bisa melayani beliau kan, suatu kebanggaan bagi kita. Total ada berapa sapi, mas, yang dibeli Pak SB? Ini 2 ekor, mas. Mas, ini sapinya yang ini dibeli Pak SB dengan nilai berapa, mas. Ini di bawah 100 juta, mas. Satu ekornya? Satu ekornya, oke. Di bawah. Dan berat, dan berat rata-rata berapa? Satu ton. Satu ton lebih? Satu ton, ini satu ton lebih 35, satunya satu ton lebih 5 kilo-an, mas, yang untuk Senang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.